Jadi kalau pengennya sih merubah nasib ke rantau itu pengen berubah nasib ya dari mau merantau teh dari kampung ke kota pengen berubah nasib pengennya gitu. Jadi itu orang gak benar gak jualan, jual diri di kota jual diri. Ketiba-kanya kan dia ngomong gitu kan, apalagi dari paksa-paksanya saya nih. Bilang, oh dia di kota itu bukan kerja, maksudnya bukan dagang, bukan apa. Dia jual diri, ada yang begitu. Dia nganggapnya begitu, orang mau dagang atau mau shoting, kata-kata gitu. Dia nganggapnya gimana ya, kalau orang ngomong begitu ya kita nganggapnya ya ini di iya-in aja, pusing banget gitu loh, di iya-in aja gitu. Ada yang bilang, mau dagang cuma mau manggung gitu, kata-kata gitu kan. Namanya Lina Marlina? Astri Padang. Iya Astri Padang. Iya, Ropadang. Padang, Pak Riaman. Pertama kesini kayaknya bingung gitu ya, bingung, dengan bahasa juga kita bingung kan. Orang kalau ini juga beda, ini orang ngomongin kita apa gimana gitu ya. Kalau kesini udah nggak, udah malah betah di Bogor daripada di Padang sekarang. Masa orang Padang lupa pasal Padang ya. Dulu kerja di sini, restoran Padang. Jadi itu ditek jadi kerewan wargurasi? Ya, sama wartel. Kalau pagi bagian masak, kalau malam saya bagian wartel. Kerja dulu sama orang. Kerja, buka usaha sendiri. Pengen rantau pengennya sukses ya. Ya kalau di kampung kan segitu-segitu aja. Nggak berkembang gitu loh. Kalau di sini kan Alhamdulillah ya, namanya dagang aku aja. Kalau di Kota Mas. Kalau di kampung ya, yang pembelinya di sana lagi, di sana lagi gitu. Kalau di sini kan, apalagi di pinggir jalan gitu ya. Sama jualan pasti yang lihat beli, yang lihat beli gitu. Terus dulu depan, kita ke sini gitu. Di sini aja 12, eh 11 tahun. Di sini, 11 tahun. Kebetulan rumah kan deket ke sini, di belakang. Deket. Nggak, baik dagang lah. Dagang udah sehari-hari udah kelihatan duitnya ya. Dari pertama dagang itu dari 3 kilo, naik 5 kilo. Naik lah sampai 4 dulu, belum sebelum COVID-nya. Sampai 80 kilo ayam. Aku kan buka dulu 4 cabang. Ini aja, kalau ngegoreng kita ya, hari pertama puasa. 100 potong aja. Hitungan jam, nggak hitungan jam, cepat. Ya, habis jamur krispi itu dulu mah, sehari itu 5 kilo. 3 kilo paling mentok-mentoknya 3 kilo, jamur krispi juga. Kalau misalkan nih, bersih kata 1 juta, misalkan pelari 1 juta gitu ya. Dapat mah, kita megang mah 250. Dari 1 juta itu? Iya. Dari 4 persen gitu ya? Iya. 240 mah megang gitu ya. Kalau biar krispi mah, intinya minyaknya itu banyak tenggelam ya. Tenggelam. Si minyaknya itu harus banyak. Dari, kalau misalkan minyaknya nggak banyak, mah bantat ya. Punya terik terik khusus nggak sih? Nggak, kalau aku mah paling ya air telur ya. Nggak ada terik khusus nggak. Terigunya aku juga pakai teriku segitiga biru yang biasa, telur gitu. Jadi sih, dalamnya itu kan, apa namanya? Di dalam mentah, di luarnya udah gosong. Gosong, iya belum matang kan ada tuh, suka ada. Pernah juga kan ayam piren tuh lagi rame-rame ya. Sampai sempat bangkrut juga kan. Sampai ngejual kulkas, ngejual telase buat modal dagang chicken lagi. Uh, sepi banget. Orang baliknya boleh dihitungan. Hitungan itu mah, sepi banget. Ngaruh gitu. Sampai jual telase, kulkas gitu buat ini aja, buat modal lagi gitu. Tidak malu, hidup mah ya, jualan kalau halal ya. Maksudnya halal gitu. Jangan malu, buat usaha aman jangan malu. Saya mah. Oh banyak. Banyaknya gini, teh, saya mau pesen gitu ya. Iya, berapa buat apa? Boleh nggak minta nomor WA-nya? Itu kan namanya orang pesen, ngasih nomor WA ya? Masih. Tadu teh, teh, sayang tadi yang memesen ayam. Iya, memesen berapa, mas? Tidak, saya sengaja minta nomor WA gitu. Itu banyak, sering kayak gitu, modus-modus gitu banyak. Sering. Belangnya memesen, memesen. Yang endorse aja kadang ini banyak. Banyak bohong ya? Malah dipada endorse-nya. Banyak yang bohong ya? Alamatnya Cilendek, Jalan Raya Cilendek, Gang Masjid. Patokannya sedia baru. Rumah makan sedia baru. Gang Masjid. 7 tahun? Hah? Kenapa? Ekonomi. Pengen deh. Pengen. Pengen pulang. Ini jaga-jaga lebih pulang. Apakah kangen nggak? Bangon banget. Malah nangis bombay kita. Nangis bombay. Aduh kayak nonton India dah. Kapan pulang? Katanya. Belum ada duitnya. Takut begitu. Kan kalau pulang ke kampung itu kan. Ibaratnya kita kan orang kampung. Lihat kita di sini senang. Apalagi red postingan nih. Oh ini orang makan-makan mulu. Jalan-jalan mulu. Dah berduit gitu ya. Masa pulang kampung? Rp2.000? Rp2.000? Gimana ya? Udah bisa sini kalau anak sini juga dikasih Rp5.000? Rp2.000? Alhamdulillah gitu. Kalau pulang kampung ngasih Rp2.000? Diketawain kita. Katanya kita terpulang habis katanya. Nggak ada duit. Baiklah pulang gitu. Ya itu. Mandi di kali gitu kan. Ya kalau di sempurnya. Kita mandinya di kali gitu ya. Kangennya gitu. Makanan kampung, orang tua. Tetangga tetangga kampung. Ingat. Masih ingat gitu loh. Masa nggak ingat kampung sendiri ya. Bahagia kalau orang tua. Nyenangin orang tua ya. Nyenangin orang tua tuh ya. Ya kalau kita bahasa kampung mah ya. Belum punya rumah. Pengen beli rumah gitu ya. Kalau ibaratnya gitu ya. Kampung mah. Pengen nyenangin mama gitu. Kalau jintas-jintanya belum kesampaian. Tolong dan dia ya. Baiklah. Kyum. Chiang! Minat. Ohh. Kampung mah. Ya kan kalau misalkan dari kampung layposting di Facebook, di IG apa, tuh anaknya, kata jadi, tuh orang gak benar gak jualan, jual diri, di kota jual diri. Ketika banyaknya kan yang umum gitu kan, apalagi dari Pak Seng, Pak Seng saya nih, bilang, oh dia di kota itu bukan kerja, bukan dagang, bukan apa, dia jual diri, ada yang begitu. Ya anggap angin lalu aja udah, dibawa perasaan sih bawa, kadang mirisnya gini, oh saya ke usaha loh disini, maksudnya usaha bukan dengan penampilan gini kita jual diri ya, gitu ya. Orang kan melihatnya, oh penampilan ini segini, begini, kita jual diri gitu kan, Pak Lama belum tentu kan, orang kan melihatnya di penampilan doang ya, gitu. Karena kadang orang berpakaiannya rapi, buat menutupin, kalau kita kan begini ya, kita ya jadi peran utama, kalau pakai baju begini kan peran utama jadinya ya. Kayaknya kesannya jelek aja gitu ya. Sakit atima pernah, tapi udahlah, salah kita juga ngapain pakaian begini gitu ya, ya udahlah ngapain, udah udah dianggap aja kita lagi, kita gak ngapain, gitu ya, udah. Kita usaha kok, bukan ngapain, gitu kan. Iya, katanya dagang tukang chicken, baju kayak mau ke ini, mau shoting, katanya gitu kan, ada. Dia nanggapnya gimana ya, kalau orang ngomong begitu ya, kita nganggapnya, ya ini diiyain aja, pusing banget gitu loh, diiyain aja gitu. Paling, ya gitu ya. Ya nganggapnya begitu, orang mau dagang, mau shoting, katanya gitu. Tentang ada yang bilang, mau dagang, mau mau manggung, gitu katanya gitu kan. Banyak. Kalau buat teman-teman, buat tetangga di kampung nih, kalau liat penampilan orang itu, jangan liat penampilan loh, gitu loh, orang itu dagang, bukan jual diri, gitu kan. Kalau ini segitu, liatnya kalau orang di kota, ini seneng aja, punya duit aja gitu intinya, gitu aja. Ya enak ya, nyari duit gampang. Ya usaha gampang satu ya, gampang lah, kamu mana gampang loh. Tengah kayak rekam, kalau di kampung, sekarang udah lama tinggal di sini, ke kampung gitu ya, bingung. Kalau di sini kan cuek, orangnya cuek, enggak. Masing-masing gitu ya, mau gimana-gimana susah, enggak ini gitu. Kalau misalkan di kampung, kalau kita susah, ya diomongin dia setelah ya, maklum kalau di kampung, gitu. Lebih susah dirantau orang, ke depan kampung. Ibarat kata ya, kalau pulang-pulang kena duit, pulang habis, ya dah. Ya dah, pulang habis. Nyanyi memang enggak sih, kalau nyanyi, ini titok paling ya. Ada titoknya, ya? Ya, ada lah. Ada lah. Lame, lumayan. Nama titoknya, Lina Amar Lina, 390, sama Nengbo Hai, Lina Amar Lina, 390, sama Nengbo Hai, 590. Itu enggak pengen jualan ayam apa joket-joket? Joket lah. Kejualan layam. Kejualan tada.